Halo sahabat suka dirumah ketemu lagi sama aku aku mau ucapin terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton videoku sebelumnya yang aku pergi ke Delive Residence jadi aku memang beli rumah di sana kredit ya dan aku waktu itu lagi lihat progres pembangunannya nah ternyata yang komen komen di videoku itu nggak cuman sekedar nanyain soal progres tapi juga proses aku sampai akat gitu nah aku bakalan cerita pengalamanku ya teman-teman ini seingetku aja sebenernya aku udah coba konstruksikan sih dari awal aku milih rumah itu sampai akhirnya akat tapi yang jadi catatan belum tentu kalau kalian itu ngambil unit di Delive juga bakal ngalamin yang kayak aku karena kan setiap orang bisa jadi dapet promo yang beda jadi aku mau cerita pengalamanku aja ya ngambil Delive Residence tepatnya itu di klaster Alamanda gitu jadi tahap dua pembangunannya ya udah tonton sampai habis ya oke teman-teman jadi rumah yang aku ambil ini tuh tipenya 36 jadi dua kamar luas tanahnya 72 nah harga rumah itu waktu aku beli ya itu 340 juta karena aku ini sesuai promo yang aku dapet ya karena bisa jadi kalian yang ambil duluan bisa jadi lebih murah daripada harga yang aku terima atau kalian yang besok bakalan beli di tahap selanjutnya bisa jadi lebih mahal jadi ini bener-bener tergantung kalian ngambilnya kapan dan dapat promo yang bagaimana gitu nah kebetulan pada saat aku mau kredit rumah itu aku dapet promo DP 0 rupiah jadi aku nggak ada DP padahal temenku sebelumnya sudah ngambil duluan itu dia harus bayar 10% yang dicicil 10 kali gitu ya tapi ya kebetulan pas aku DP 0 DP 0 lalu aku tuh dapet bonus kanopi gitu jadi ini belum tentu berlaku di sesudahnya karena sebelumnya pun juga nggak ada sih nggak ada bonus kanopi itu nah sebenarnya yang bikin aku langsung milih Alamanda ini ya itu karena indennya nggak begitu lama ya karena aku tuh dapet jangka waktu pembangunan dari 9 sampai 12 bulan gitu sedangkan di tahap-tahap setelahnya ya yang sebenarnya udah mulai dibuka juga tahap 3 ke atas itu bisa lebih dari setahun gitu dua setengah tahun jadi itu kenapa aku milih apa namanya Alamanda dan tadi DP nggak ada ya teman-teman tapi aku tetap bayar booking fee jadi begitu aku menentukan pilihan rumah ini gitu aku langsung bayar booking fee itu 1 juta rupiah gitu jadi setelah aku booking fee itu barulah aku menunggu tahap selanjutnya gitu setelah bayar booking fee itu sebenarnya di waktu kita bayar booking fee itu bakalan dikasih tahu sih kita harus nyiapin beberapa dokumen ini aku bacain aja supaya akurat ya jadikan aku tuh sekitar tanggal 23 Oktober 2022 gitu ya booking fee lalu aku diminta untuk ngumpulin beberapa dokumen pertama foto KTP terus foto kartu keluarga foto NPWP keempat mutasi tabungan 3 bulan terakhir terus kelima slip gaji 3 bulan terakhir keenam surat keterangan kerja dari perusahaan dan terakhir bukti potong pajak pph21 ini biasanya sih udah akan kalian temuin di HR portal kalian ya jadi bisa dicek pph21 nya jadi ini harus disiapin nah proses selanjutnya itu akan lanjut ketika kalian udah selesai nyiapin berkas ini jadi kalau misalnya kalian gercep gitu ya cepet banget nyiapin ininya ya udah lancar kalau pengalamanku itu kan berarti aku dari tanggal 23 gitu ya nah tanggal 31 nya aku ngumpulin sekitar seminggu ya berarti sekitar seminggu aku udah lengkap semua baru aku kirim nah setelah itu jadi sebenarnya selama proses booking fee sampai mempersiapkan berkas ini tuh aku selalu komunikasi sama marketingnya sih teman-teman jadi sembari nyiapin berkas marketingnya itu juga apa namanya udah japri aku kira-kira kamu bakalan bakalan pilih rumah yang mana gitu karena kan ini nanti prosesnya menuju diterbitinnya SPR ya surat pemesanan rumah oleh developer gitu jadi biasanya marketing itu bakalan kirim apa ya denah rumah apa sih namanya site plan ya namanya site plan gitu jadi disitu ada tuh gambar-gambar rumah yang masih kosong atau yang sudah di booking gitu nah ini menurutku proses yang penting banget karena kalau misalnya kalian nanti SPR nya sudah terbit kalian salah pilih rumah nah itu nggak bisa ditukar teman-teman jadi sebelum SPR itu nanti terbit kalian itu pastiin rumah yang kalian pilih itu memang yang bener-bener kalian pengen gitu kayak pengalamanku tuh soal nentuin rumah hadap mana yang oke itu aja aku naik temanku yang memang memang paham soal itu jadi yang bagus tuh hadap selatan atau timur dan sebagainya gitu setelah aku udah yakin bener rumah yang aku pilih barulah aku ngomong ke marketingnya fix ya aku pilih yang itu nah setelah berkas tadi yang 7 berkas tadi itu udah semua aku kumpulin itu via email gitu ya ngumpulinnya terus apa namanya aku udah pilih unitnya nah barulah selanjutnya itu bakalan kita dikirim SPR nya atau surat pemesanan rumah lanjut ya setelah tadi SPR nya udah terbit nih teman-teman beberapa hari kemudian kalau aku sih cuma sehari kemudian ya jadi tanggal 1 itu aku udah selesai semuanya sudah diterima dengan baik itu tanggal 2 November nya itu aku langsung dikirimin SPR nya nah setelah SPR itu terbit dan kita udah tanda tangan digital ya di SPR itu kita udah balikin balikin SPR nya barulah beberapa hari kemudian marketing itu bakalan ngirimin formulir gitu lah formulir pengajuan kredit dari bank nah ini banknya apa aja kalau misalnya kalian mau ngikut developer itu ya bank yang kerjasama sama developernya nah kebetulan di Delive Residence ini tuh mereka apa kerjasamanya sama BTN dan BRI cuman memang target awalnya itu BTN gitu nah setelah aku ngisi ya itu dokumennya agak banyak teman-teman beneran itu cukup banyak jadi kalian bener-bener harus nyediain waktu gitu ya karena ini text time banget dan isinya itu pun ya sebenernya kalau di bank kalian bakal dikasih formulir lalu nulis tangan gitu ya tapi karena waktu itu aku dikasihnya versi digital aku isi digital lah itu nah sebenernya itu yang bikin apa ya repot banget ngisi formulir itu tuh karena harus ada misalnya ini nih harus ada kontak atasan kita gitu yang pastikan kita harus izin ya izin pak bu saya boleh nggak masukin nomor telepon dan namanya gitu ini untuk persetujuan kredit rumah gitu tapi biasanya gampang sih itu ya karena kan apa namanya membeli rumah itu kan sebenernya kan prestasi buat perusahaan nggak sih karyawannya beli rumah gitu teman-teman yang kalian dilihat disini adalah kopian dokumen yang waktu itu aku kumpulin jadi memang banyak menurut aku banyak ya karena aku nggak kebiasa ngisi formulir kayak gini tapi tenang aja buat kalian yang mirip kayak aku gini ngisinya itu sebenernya nggak terlalu sulit karena nanti mereka akan kasih contohnya jadi kayak mereka kasih dokumen yang udah diisi jadi mana yang perlu dicentang mana yang perlu dikosongin mana yang perlu diisi mana yang perlu ditanda tangani dan tidak itu udah lengkap sih jadi aku terbantu banget tapi memang banyak banget part yang harus kita siapin gitu loh misalnya kayak surat keterangan bahwa itu rumah pertama kalian gitu-gitu jadi kayak hubungannya itu sama banyak orang sama atasan terus kalau keterangan belum memiliki rumah itu berarti sama perangkat desa kalian gitu-gitu jadi ini takes time tapi bisa kok pokoknya kalian semangat aja deh aku aja bisa yang paling males ngisi kayak gini setelah semuanya beres ya kita balikin itu formulir yang banyak itu maka terbitlah SP3K tuh keren nggak sih SP3K itu surat penegasan persetujuan penyediaan kredit gitu jadi artinya kalau udah terbit SP3K ini udah ketahuan bank mana yang mau ngasih kita kredit gitu jadi dalam kasusku ini yang nerbitin SP3K itu bank BTN nah nanti kita tuh bakalan dapet berkas SP3K nya temen-temen disitu tuh banyak banget maksudnya gak banyak banget juga ya ada beberapa poin biaya yang harus kalian siapkan pada saat akat nanti jadi itu harus dipelajarin baik-baik ya biasanya di SP3 itu biaya yang harus kalian bayar itu ya aku sebutin aja ya tapi sekali lagi ini tergantung promo yang kalian terima tapi ini pada umumnya ya SP3K pada umumnya itu ada biaya notaris ada biaya pemasangan HT lalu ada biaya appraisal bener kan aku ngomongnya appraisal terus biaya administrasi biaya proses provisi bank lalu angsuran pertama jadi kita udah bayar asuran pertama nih disini terus ada juga membayaran premi asuransi ya itu ada asuransi kebakaran ada asuransi jiwa dan sebagainya gitu cuman nah pada umumnya itu kita harus ngeluarin sekitar 14 juta sekian gitu ya temen-temen cuman di kasusku ini aku harusnya diaininya 4 juta gitu jadi tadi biaya booking fee sejuta nah sampai di tahap SP3K ini aku udah tau nih aku harus nyiapin uang 4 juta jadi 5 juta ya udah ada 5 juta biaya yang aku keluarin nah marketing ini juga ngasih tau ke aku bahwa kalau misalnya aku mau ningkatin status bangunanku itu dari HGB ke SHM itu aku harus nyediain uang 2 juta di akad nanti gitu jadi udah kebayang lah sampai SP3K ini itu terbitu tuh aku udah kebayang oh berarti aku harus nyiapin 4 juta tambah 2 juta lagi untuk SHM ya jadi kalau dihitung-hitung kalau di kasusku ini aku keluar 7 juta ya dari booking fee sampai nanti di akad gitu nah setelah semuanya udah kita pelajari dengan baik dan jangan lupa ya temen-temen kita harus skeptis sama hal kayak gini jadi kalau ada biaya-biaya yang mungkin developer kalian janjiin di awal tapi kok masih tertulis disini itu wajib ditanyain gitu minta penjelasan aja kenapa masih ada dan lain sebagainya jadi kalau misalnya kalian udah yakin udah setuju banget sama berkasnya itu kalian ya udah tinggal tunggu aja waktu akadnya biasanya bakalan dikabarin dan jangan lupa sih nanya terus ke marketingnya ya karena kan kita berhubungan sama bank dalam kasus ini tuh lewat marketing gitu kita harus update nih kira-kira kapan ya saya akad gitu nah kalau aku sih dijanjiin 7-14 hari kerja gitu teman-teman aku itu nungguin dari proses pertama kali booking sampai akad itu tuh waktunya sekitar 1 bulan ini sekitar ya nah ini bakalan beda sih setiap orang bisa jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih lambat jadi ini memang tergantung sih tergantung bank kalian siapnya kapan gitu nah sebelum akad kalian tuh bakalan dapet undangan gitu jadi akadnya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan di mana itu bakalan ada undangan resminya gitu nah di undangan yang aku dapet itu juga ada catatan apa-apa aja yang harus dibawa pada saat akad nanti nah kemarin itu aku harus bawa pertama pasangan kalau kalian udah menikah gitu ya jadi kalau kalian mau simple gak usah punya pasangan dulu terus yang kedua metre 10 ribu sebanyak 27 lembar nah ini aku juga punya pengalaman gak enak sih karena aku tuh gak punya pengalaman beli metre yang sebanyak itu loh teman-teman jadi aku belinya ya di tempat fotokopian gitu ya yang jadinya mahal banget jadi kalian menurutku sih beli aja di kantor pos sih karena harga metrenya jauh lebih murah ini soalnya 27 lembar itu kalau satuannya dihargai 14 ribu aja gitu kan udah mahal banget gak sih naiknya ini juga catatan penting ya terus yang ketiga semua dokumen asli pengajuan KPR yang udah diisi tadi yang dari bank BTN itu atau bank yang akhirnya ngasih kalian kredit terus keempat KTP, NPWP, KK, dan buku nikah jika sudah menikah asli jadi tadi kan kita udah ngumpulin versi kopiannya ya nah saat akat kalian wajib bawa aslinya ini bakalan dicek sih teman-teman lalu yang kelima foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar gitu jadi perlu dipastikan semua ini tuh dibawa dan yang pasti kalian juga harus bener-bener nyiapin biaya yang udah ada di SP3K tadi kalau semuanya itu lancar yaudah kalian tinggal akat dengan aman sentosa sampai lah di hari yang ditunggu-tunggu yaitu akat teman-teman aku tuh datangnya jauh lebih pagi karena semangat banget mau akat nah kebetulan aku itu akatnya akat masal masal tuh ya nggak yang ratusan juga sih lebih dari satu gitu ya jadi aku barengan sama 10 pembeli rumah lainnya gitu jadi disitu tuh kita bisa nanyain apa aja yang perlu kita tahu karena ada pihak developer, ada pihak bank, ada pihak notaris jadi kalau misalnya kita mau nanya kalau misalnya kita telat bayar cicilan itu kita apa konsekuensinya buat kita? kita harus nanya terus misalnya nih dari developernya ya kalau developer telat bangun rumah kita misalnya kayak aku kan tadi dijanjiin 9-12 bulan rumah udah jadi tapi kalau molar apa kompensasi yang kita dapet gitu misalnya berapa persen dari harga rumah itu yang harus dibayar developer ke kita itu bisa ditanya atau dari notaris gitu misalnya kita sudah mengajukan dari HGB ke SHM itu gimana prosedurnya kita dapet apa untuk apa namanya sebagai legalisasi bahwa kita itu sudah statusnya SHM gitu itu semua bisa kalian tanyain karena semua narasumbernya itu ada di situ nah biasanya itu mereka bakalan presentasi gitu terus siapapun yang nanya itu bisa langsung ditanyakan jadi misalnya kita nggak kepikiran nih mau nanya apa bisa jadi pelanggan lain nanya gitu jadi menurutku akat massal ini tuh menguntungkan banget gitu karena kita punya banyak temen untuk diskusi buat nanya apa yang perlu kita tahu nah sebenernya proses akat itu tuh nggak lama temen-temen bener-bener nggak lama paling satu orangnya tuh setengah jam sampai 45 menit itu udah sama bank dan notaris tapi karena aku akatnya massal jadi kan ada acara dulu seremonial gitu-gitu jadi jadi lama gitu jadi kayak acara MLM tau nggak sih yang pake mars-mars apa gitu tapi yaudahlah sisi positifnya adalah semua orang tersedia di situ dan kita bisa ketemu tetangga kita karena kan karena akatnya massal aku tuh ketemu beberapa orang yang beli rumah yang klasternya sama kayak aku jadi untungnya banyak banget kok setelah akat semuanya beres temen-temen kalian tinggal harus rutin bayar cicilannya tentu aja ya nah ini ada sedikit tips dari aku jadi kalau aku tuh sistem bayarnya tuh auto debit dari rekening gitu jadi setiap bulan mereka akan potong gitu ya saldo kita sesuai dengan cicilan rumah setiap bulan nah supaya nggak lupa aku tuh nggak mau banget kena denda ya makanya di tabungan itu selalu aku sediakan minimal 2 kali angsuran gitu jadi misalnya tiba-tiba aku nggak punya uang mungkin atau aku lupa gitu ya buat masukin saldo ke situ ya aku nggak akan kena denda gitu nah kayak gitu ya temen-temen proses dari tadi booking sampai akat semoga ini informasi ini membantu ya dan sekali lagi aku ingetin ini adalah proses yang aku alami bisa jadi kalian beda dengan karena promonya beda gitu ya tapi bagaimanapun promonya dan gimana pun prosesnya aku berharap semoga kalian juga lancar-lancar akat kreditnya dan barangkali besok kita bisa tetanggaan oh iya sedikit lagi jadi selain kalian harus tepat bayar dan lain-lain gitu kalian juga pastiin progres pembangunan perumahan kalian itu lancar jadi ya bolehlah ditengok-tengok gitu ya progres pembangunannya sampai apa apa udah ada pembangunan atau belum atau kalian juga bisa nonton videoku ya kalau kalian mau update sampai mana progres pembangunannya gitu oke sekian video dari aku temen-temen terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati